Kecelakaan yang melibatkan truk trailer dan kereta Sancaka jurusan Yogyakarta, Surabaya terjadi Jumat malam pada pukul 18.30 akibat kecelakaan dua orang meninggal dunia. Dan berikut adalah kronologisnya. Kereta Sancaka berangkat dari Yogyakarta dengan tujuan akhir Surabaya, Jawa Timur. Saat kereta dengan 570 penumpang itu melintasi perlintasan tanpa palang pintu di desa Sambirejo, kebupaten Ngawi, melintas juga truk tronton pengangkut beton bantalan rel. Tabrakan pun tak terhindarkan. Truk menabrak badan kanan lokomotif hingga terguling ke kiri dan menabrak sebuah mobil minibus di samping kirinya. Akibat tabrakan ini, masinis bernama Mustafa dan asistennya Hendra Wahyudi meninggal dunia. Dan empat orang penumpang mengalami luka ringan.